Mantan Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayu sempat berbicara kepada tetangganya yang membawanya ke rumah sakit setelah dibacok oleh orang tak dikenal. Peristiwa penyerangan tersebut terjadi di kediaman Jaja Ahmad Gayus di Komplek GBA 2 Blok F, Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Selasa, 28 Maret 2023. Tetangganya tersebut adalah Dion, 59, yang langsung membawa kedua korban Jaja bersama anaknya Rahmi Dwi Utami atau Tami ke rumah sakit Mayapada. Dion menyebut, Jaja menderita luka sayatan dan bacokan dari senjata tajam berupa celurit. Ketika dibawa ke rumah sakit, Jaja sempat bicara kepadanya. Bicara ke saya bahwa celurit itu ada di sekitar dapur, tuturnya. Kondisi rumah, kata Dion, saat itu sedang sepi. Kondisi rumah saya gak lihat persis, kayaknya enggak ada barang yang hilang, tuturnya. Menurutnya, korban tinggal berempat, namun saat kejadian hanya ada dua orang. Kebetulan di rumah pas kejadian berdua, mantan ketua komisi judicial dan anaknya Tami, ibunya lagi ngedosenin, tuturnya. Ada pun pelaku, Dion mengaku dirinya tak melihatnya, sebab fokus menolong korban. Pelakunya satu orang, katanya. Mungkin menurut Dion, ada beberapa orang yang melihat pelaku sempat dikejar. Tapi mengacungkan senjata tajam, jadi mungkin pada takut, ucapnya. Semua sudah ada di sana. Berarti Pak, lukanya itu di kepala apa? Di kepala, terus di leher sini, sobek ya. Di kepala sudah sampai tengkorak untuk anaknya. Kalau bapaknya? Dari tangannya, tangannya itu sudah tidak bisa ditangani. Semua sudah tidak bisa bergerak. Kalau bapak, bapaknya? Bapak juga sama. Karena mungkin tangkisan-tangkisan dari celurit itu ya. Ditindaklanjuti sama pihak kepolisian. Ada yang hilang apa itu? Seperti tidak ada. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!